Palingkatan Hari Antikorupsi 9 Desember lalu bisa dijadikan momen bagi masyarakat maupun pemerintah untuk lebih tanggap dan waspada terhadap tindak korupsi. Praktisi ekonomi yang juga memahami bidang hukum, Madei Wiryadharma menyampaikan, melalui momen Hari Antikorupsi, kepedulian pemerintah bisa ditingkatkan terhadap sinergi antara hukum atau sanksi terhadap tindak korupsi. Korupsi merupakan sebuah masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia khususnya. Maraknya korupsi dipicu sistem yang buruk dan karakter oknum-oknum tertentu yang cenderung korup. Momen peringatan Hari Antikorupsi diharapkan mampu dijadikan akses bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam membangun negeri dan memberantas korupsi. Praktisi ekonomi Madei Wiryadharma menyampaikan, tindak korupsi yang dilakukan oknum-oknum tertentu ke depan tentunya merugikan banyak pihak. Keberadaan Hari Antikorupsi diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran oknum-oknum pelaku tindak korupsi untuk berpikir dua kali untuk melakukan korupsi. Ditambahkan dalam meminimalisasi tindak korupsi, sanksi yang telah ditetapkan oleh aparat terhadap pelaku korupsi mampu diimplementasikan secara penuh tanpa adanya unsur emosi serta hubungan tertentu. Momen yang sangat baik bagi oknum-oknum tertentu yang melakukan tindak-pindak korupsi agar mereka berpikir dua kali untuk melakukan hal-hal yang tidak baik di mana ujung-ujungnya akan merugikan keuangan negara. Kalau kita lihat undang-undangnya, di dalam KWAP kan sudah ada undang-undang terkait dengan korupsi, namun sanksinya cukup ringan. Makanya terkait dengan undang-undang tindak-pindak korupsi itu dia khusus kan, penangannya pun khusus. Karena harapan saya dengan adanya undang-undang tindak-pindak korupsi ini bagi oknum-oknum tertentu yang akan melakukan tindak-pindak korupsi itu agar pada saat implementasi atau penerapan sanksi bagi aparat penegak hukum agar mengancam tersangka ini sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dalam memberikan keputusan dalam proses peradilan kasus tindak korupsi, keadilan dan hukum harus ditegakkan dengan memberikan ganjaran yang setimpal dengan tindak kejahatan yang dilakukan. Meriantika dan Indrawan Bali